Desas-desus mengatakan bahwa Kognospear ini dulunya namanya HoyoversePTA.ltd Hai, buat kalian yang mau top up aman dan murah, ya di D2C aja, banyak testimoninya dan banyak sekali followernya, dan tentu aja pasti ada invoice dari Google Play Store-nya. So, tunggu apa lagi? Yuk, buruan order, yang penting gak minus. Iya, oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi, dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Perihal mengenai MiHoYo telah mengganti publisher dari game-gamenya yaitu menjadi Kognospear ternyata gak cuman di Tear of Themis aja, yang saat ini berlaku di Google Play Store tetapi, di Epic Store, Genshin Impact Moon sudah dirubah untuk publisher-nya, yang menjadi Kognospear, teman-teman Kognospear itu apa sih Bang? Kognospear itu adalah ya, itu publisher yang dikembangkan oleh MiHoYo juga sih cuman berbeda nama dan berbeda tempat saja. Desas-desus mengatakan bahwa Kognospear ini dulunya namanya Hoyoverse PTA.ltd cuman memang kayaknya diganti lagi biar gak ketahuan dari MiHoYo-nya ya nah, untuk publisher ini katanya juga berpusat di Singapura jadi nanti untuk peraturan dan sebagainya mengikut di negara tersebut so, hal ini mungkin aja untuk menghindari peraturan ketat yang ada di China sana, teman-teman well, ini suatu hal yang menurut gue oke aja sih. Mungkin aja nanti secara bertahap dari Google Play Store maupun dari iOS akan berpindah publisher-nya ke Kognospear. Tentu aja, pasti dilakukan secara bertahap, gak langsung serentak. Karena memang perpindahan server ini membutuhkan waktu dan tenaga teman-teman. Well, dengan hadanya hal ini, mudah-mudahan aja MiHoYo lebih bebas dalam mengembangkan konten-kontennya dan tidak terikat oleh peraturan-peraturan yang menurut gue sangat-sangat ya... gak enak lah ya... dan ini juga mungkin kesenangan bagi player-player, terutama untuk orang-orang yang benar-benar otaku ya... jadi fanservice-nya mungkin akan lebih banyak lagi, teman-teman. Semoga seperti itu ya guys ya... So, bagaimana menurut kalian mengenai perpindahan publisher ini, walaupun memang hanya di Epic Store? Mungkin untuk yang lainnya akan mengikuti ya... silahkan aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya... dan ya, buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye! sub indo by broth3rmax